Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Anak Negeri Hampir 2 bulan lebih kita gak keluar ya teman-teman Kita hari ini pengen cobain tempat baru Lembah Bromo Pengen ngecam disana Dulu namanya ledok amprong teman-teman Ini dari pintu tol Karanglo Kita masuk ambil arah ke pintu tol Pakis Setelah itu kita langsung keluar ke arah tumpang Jadi lebih gampangnya kita ambil arah Bromo yang lewat tumpang Nanti di masjid kedua Kita ambil arah kanan Nanti ada rambu-rambunya Ada tulisan lembah Bromo teman-teman Nah ini posisi kita mau nyampe di pertigaan Nah ini ada rambunya lembah Bromo teman-teman ambil arah kanan ya Kalau lurus itu arah ke Bromo Kita ikutin aja nanti ada rambu-rambu Persimpangan nanti kita ambil arah kiri Tikungannya agak tajam teman-teman Jadi jalurnya memang sempit Untuk satu mobil Kalau papasan agak repot ya Nah dari posisi jalur corcoran terakhir ini ikutin aja jalur makadam ini teman-teman Terus aja ikutin nanti posisinya jalan menurun Agak tajam turunannya memang Nah posisi lokasi camp atau tempat wisata lembah Bromo itu ada di deket sungai Setelah 300 meter Tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan Sebelum lokasi wisata kurang lebih 300 meter Jalur sudah mulai dipeton kembali ya teman-teman Sudah bagus jadi sudah aman untuk turun Tidak seperti tadi jalur masih makadam dan bergelombang Jadi agak repot kalau malam Dan ini kita sudah mendekati lokasi wisata lembah Bromo Dan akhirnya kita sudah sampai di loket teman-teman Kita mau reservasi tempat dulu Untuk memastikan posisi camp kita di mana Dan bayar tiketnya ya Jadi sudah banyak sekali perubahan di lokasi Ledok Amprong ini yang sekarang ganti nama dengan lembah Bromo Yang sana? Adanya yang sana ya? Oh parkir dulu lihat-lihat dulu ayah mau nggak tempatnya Berapa mbak? Oh 100 ribu Lokasi tau 100 ribu Enggak yang biasa aja Itu buat yang sudah sedih seratus 1079 AAY Berarti yang kemnya berapa yang 100 ya penuh tambah 110 sama parkir Jadi untuk pelayanan di lembah Bromo ini Buat kita yang lokasi parkir dan kemnya agak berjauhan Pihak mereka mau membantu pelayanan untuk angkut barang ke lokasi kem Cuman saya pribadi gak mau teman-teman ya Saya dipinjemin alat kerobaknya aja Buat ngangkut barang-barang ke lokasi kem Oke jadi ini kita udah di lokasi Lokasinya cukup tertata rapi Nanti coba tak sebilkan kondisi malam hari di lokasi lembah Bromo teman-teman Buat teman-teman yang pengen fasilitas listrik Tinggal sediakan pribadi kabel tambahan ya Istilahnya kabel roll atau kabel gulung Buat teman-teman yang pengen Menerangi tenda Ataupun pelengkapan listrik lainnya Jadi kita udah include semua sama listrik Dan untuk lokasi kem yang berdekatan dengan sungai Di pinggir sungai View langsung sungai Itu fasilitasnya sudah include dengan tenda dari pihak pengelola Cuman harganya 300 ribu Cuman buat teman-teman yang bawa penengkapan sendiri Cukup bayar 100 ribu teman-teman Oke biar gak kemalaman Kita loading tempat camp dulu teman-teman ya Kita persiapkan tenda dan lain-lainnya Biar kita biar segera bersantai-santai Makan malam Lalu nongkrong dan istirahat Terima kasih telah menonton! 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 event atau punya acara keluarga besar juga bisa dimanfaatkan untuk aulanya untuk yang sebelah selatan ini yang paling ujung dekat parkiran mobil di sebelah bibir sungainya teman-teman yang pengen ke lokasi camp yang harga 300 yang paling ujung ini juga teman-teman mobilnya bisa parkir persis di belakang tenda jadi gak ribet buat angkat-angkat barangnya teman-teman mungkin ini dulu teman-teman review lokasi camp malam hari ya sampai disini dulu besok kita lanjut lagi selamat pagi teman-teman dan ini kita baru bangun pagi kita udah prepare buat sarapan kita langsung disuguhkan suasana pinggir sungai jadi ini kondisi pagi hari teman-teman ternyata di belakang tenda kita ada warung cuman gak buka 24 jam belum teman-teman selamat menikmati 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 Hai teman-teman kita persiapan sarapan dulu setelah itu nanti kita mau main-main di sungai tidurnya nyanyal di malam enggak kenapa wajinya Oh kebangun ya badanmu kurang enak ya udah minum obat ya belum semoga setelah sarapan kita lanjut ke sungai berendam di sungai biar ngerasain gimana sih sungai yang dipakai wisata water tapping ini selamat menikmati dan ini informasi tentang wisata water tapping teman-teman yang di lembah promo ada harga kurang lebih Rp50.000 Rp115.000 dan Rp175.000 itu tergantung jarak treknya teman-teman ya semakin mahal semakin jauh treknya kurang lebih hampir satu setengah kilometer kalau yang paling mahal kalau yang paling deket cuman kurang lebih 500 meter dan ini kebetulan hari ini banyak sekali peserta yang bermisata water tapping teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat dan dapat menjadikan informasi dan referensi yang terbaik buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati